Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah hari ini Bersaja berkesempatan untuk bisa membuat video Dan membersamai teman-teman secara virtual dalam belajar Kita hari ini bertemu di Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bersaja izin sampaikan aturan pembelajaran darinya Tentunya teman-teman yang pertama pastikan teman-teman fokus saat menerima informasi Dan melihat video pembelajaran Kemudian teman-teman pastikan mengerjakan projek sesuai dengan prosedur Dan tahapan pengerjaan projeknya Ingat pastikan untuk melihat video pembelajaran terlebih dahulu Sebelum akhirnya mengerjakan projek Dan jika ternyata ada jam Google Meet Teman-teman pastikan mengikutinya Karena nanti akan ada arahan di Google Meet Lalu pastikan teman-teman tuntas Dan pastikan melapor atas apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Nah usaja izin mengajak teman-teman untuk berdoa Yuk kita berdoa Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi jidani ilaman Warazukani fahman Amin Baik Usaja izin lanjutkan Hari ini teman-teman berada di tema 5 Subtema 1 Yaitu tentang ekosistem Subtema satunya Yaitu terkait komponen ekosistem Nah pasti teman-teman sudah belajar apa itu ekosistem Kita kenal ekosistem ini merupakan sebutan Bagi kesatuan antaralam atau lingkungan dengan makhluk hidup Atau organisme yang hidup di dalamnya Nah ekosistem ini ada abiotik dan ada biotik Yang termasuk dalam komponen abiotik Terdapat organisme autotrop Atau produsen Dan organisme autotrop Dan pengurai atau dekomposer Nah komponen biotik adalah bagian Dari ekosistem yang merupakan makhluk hidup Yuk kita lanjutkan Yuk kita kenali bahwa hari ini Kita akan belajar terkait Kisah keteladanan Nabi Sulaiman Jika kemarin kita sudah kenal dengan kisah keteladanannya Nabi Daud Dan usaha sudah menerima proyek teman-teman Alhamdulillah semuanya luar biasa sekali Teman-teman sangat antusias untuk menceritakan Bagaimana Kisah keteladanan Nabi Daud Nah hari ini Kita kenali bahwa Nabi Sulaiman Itu adalah putra dari Nabi Daud Nah Nabi Sulaiman ini menjadi raja Teman-teman Dan Nabi Menggantikan Nabi Daud Sepeninggalnya Nah ketika diangkat menjadi raja Nabi Sulaiman AS itu berdoa kepada Allah Untuk diberikan Kerajaan yang sangat besar Dan tidak ada tandingannya di dunia Dan ternyata Doa tersebut dikabulkan oleh Allah SWT Sehingga kerajaan itulah Yang menjadikan Nabi Sulaiman sebagai rajanya Nah dan Nabi Sulaiman menjadi Rasulullah SWT Nah disini Jelas nyata teman-teman Bahwa Allah memberikan karunianya Yang banyak kepada Nabi Sulaiman AS Belum hanya itu dan bukan hanya itu Ada lagi yang lain Kita lanjutkan Nabi Sulaiman merupakan Hakim yang sangat adil Jadi ada kisahnya teman-teman Waktu itu Nabi Sulaiman itu Sejak kecil dikenal sebagai Anak yang cerdas dan bijaksana Kenapa tidak Karena dilihat dari Urusan masalah hukum Ketika pada suatu hari tertentu Ada seseorang yang merasa Tidak puas dengan Hukum yang telah diberikan oleh Nabi Daud AS Pada saat masanya Maka orang itu Pasti segera Mendatangi Nabi Sulaiman AS Untuk apa? Untuk memberikan Untuk memberikan hukum Artinya Orang tersebut Yang memiliki suatu Masalah Ingin diberikan hukum Yang ternyata tepat Setelah Seseorang tersebut Menghadap Nabi Daud Ternyata merasa Tidak puas Akhirnya Orang tersebut Meminta kepada Nabi Sulaiman Sehingga Dari kisah tersebut Itu Nabi Sulaiman AS Memberikan suatu hukum Yang dianggap Cerdas dan bijaksana Ada kisahnya Dua orang wanita Yang sedang memperebutkan Seorang bayi Nah disana Nabi Daud AS Memberikan penegasan Bagaimana hukumnya Terhadap bayi tersebut Kemudian Nabi Sulaiman AS Dan balak tentaranya Ini ada kisah Yang sangat menarik Nah kisahnya dulu Nabi Sulaiman AS Ini memiliki Kerajaan yang sangat megah Yang tidak ada Bandingannya Dengan apapun ya Nah Dalam membangun Istananya Ini Nabi Sulaiman itu Dibantu oleh Kalung jin Dan manusia Itu juga Atas izin Allah SWT Jadi Bukan Nabi Sulaiman itu Menyembah jin Bukan ya Tapi Itu semua Atas izin Allah SWT Nah Setiap Nabi Sulaiman Pergi kemana-mana Itu dengan Balat tentaranya Nah Setiap Nabi Sulaiman Pergi Nah Yang menjadikan Kendaraannya Itu adalah Angin Yang sudah mendapatkan Ijin dari Allah Dengan perjalanan yang Sangat singkat Misal Dalam penumpuhan Yang harusnya Satu bulan Ketika dengan menggunakan Angin Itu hanya sekejap Nah itu Karena Itulah kelebihannya Dan atas izin Allah Allah memberikan Angin Yang sudah Angin tersebut Sebagai alat Kendaraannya Nabi Sulaiman Nah Ketika Suatu ketika Nabi Sulaiman Dan bara tentaranya Dalam suatu perjalanan Nah tiba-tiba Nabi Sulaiman Mendengar Pimpinan semut Mengatakan Dan berkata Kepada anak buahnya Atau kepada semut-semutnya Kepada anggotanya Untuk segera Masuk ke lubang Agar tidak terincak Oleh Nabi Sulaiman Dan bala tentaranya Maksudnya masuk ke lubang itu Masuk ke dalam Lubang rumahnya Dan Nabi Sulaiman Mendengar Itu Mendengar ucapan Atau petua Atau pembicaraan Seruan dari Ketua Semut tersebut Akhirnya Karena Nabi Sulaiman Mendengar Perkataan semut tersebut Nabi Sulaiman Langsung memerintahkan Kepada bala tentaranya Berhenti Sampai Semua semut Masuk ke lubangnya Nah Begitulah Teman-teman Kisah Kasih sayangnya Nabi Sulaiman Alaihissalam Terhadap Hewan Nah Jadi keistimewaannya Nabi Sulaiman itu Dia bisa berbicara Dan mendengarkan Hewan Saat berbicara ya Alas satunya Itu adalah semut Kemudian Bisa jajan lanjutkan Nah Nabi Sulaiman Alaihissalam Dan Ratu Balakir Jadi ada ceritanya Teman-teman Semua Bermula Dan berawal Dari Nabi Sulaiman Mengadakan Upacara Nah Biasanya Di upacara tersebut Banyak yang hadir Namun Ternyata ketika Dicek Kecuali Burung Hudhud Yang belum hadir Jadi dilihat Ternyata Ada burung Hudhud Yang belum hadir Nah Karena keterlambatan itu Burung Hudhud Memberikan informasi Dan membawa kabar Ternyata terdapat Kerajaan besar Yaitu Kerajaan Sabah Dipimpin oleh Ratu Balkis Kemudian Mendengar hal itu Nabi Sulaiman Alaihissalam Mengundang Ratu Balkis Untuk Datang ke istanyanya Nah Alhamdulillah Ratu Balkis Menerima Undangan tersebut Kemudian Ratu Balkis Datang ke istana Nabi Sulaiman Tiba-tiba Ratu Balkis Itu terkejut Terkejut Karena melihat Istana Nabi Sulaiman Alaihissalam Itu yang sangat megah Jadi Ratu Balkis Sempat terheran-heran Ini Ada air Dia bisa berjalan Di atas air Padahal Lantainya itu Terbuat dari kaca Yang sehingga Bisa Bercermin Nah Ratu Balkis Dan tentaranya itu Setelah mengetahui Bahwa ternyata Mengakui Bahwa Nabi Sulaiman Itu Merupakan Nabi Dan Raja Yang sangat Luar biasa Akhirnya Ratu Balkis Dan tentaranya itu Langsung menyembah Allah SWT Nah Ratu Balkis Langsung percaya Bahwa Nabi Sulaiman Alaihissalam Itu adalah Utusan Allah SWT Sehingga Dengan mudah Ternyata Ratu Balkis Masuk Dan menyembah Allah SWT Kemudian Selain kisah itu Kita juga mengetahui Apa itu Keteladanan Nabi Sulaiman Alaihissalam Nah Tidak ada Seorang jin Serta mahluk Allah lain Yang tahu Tentang kapan Wafatnya Nabi Sulaiman Alaihissalam Jadi ketika Nabi Sulaiman Alaihissalam Sedang mengawasi Para jin Yang sedang Mendirikan Bangunan Tiba-tiba Tongkat Yang menyangga Nabi Sulaiman Itu Patah Karena rapuh Dimakan Rayyap Nah Seketika itu Robohlah Jenajah Nabi Sulaiman Bersamaan Dengan patahnya Tongkat Tersebut Jadi kita Tidak ada yang tahu Bahkan seorang jin pun Serta mahluk Allah lainnya pun Tidak tahu Kapan Wafatnya Nabi Sulaiman Hanya saja Ketika Nabi Sulaiman Itu mengawasi Jin yang sedang Bekerja Tiba-tiba Memang tongkat Penyanggaknya Nabi Sulaiman Itu patah Kemudian Kita kenali Bahwa kelebihan Nabi Sulaiman Jadi ketika Kecil Nabi Sulaiman Itu memiliki Kecerdasan Dan kebijaksanaan Di bidang hukum Teman-teman Karena tadi dijuluki Hukum yang Adil Pemberi hukum Yang adil Nah Kemudian Nabi Sulaiman Itu dikarunai Kehendak Allah Bisa menjadikan Angin Sebagai kendaraannya Coba kita Diberikan Angin oleh Allah Masya Allah Tapi Nabi Sulaiman Mendapatkan hal itu Itu atas Karunia dan Kehendak Allah Kemudian Nabi Sulaiman Itu Atas Kehendak Allah Menundukan Setan dan Jin Jadi memang Banyak Setan dan Jin yang Dekat Dengan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Juga mengerti Bahasa Hewan Contohnya Dari Kisah Semut Dan Bela Tentaranya Selanjutnya Kita Usaja Mengetahui Teman-teman Bisa Ambil Ibrahnya Dari Pembelajaran Hari ini Banyak Sekali Keteladanan Yang Bisa Kita Ambil Ibrahnya Salah Satunya Kita Harus Bersikap Adil Dalam Memutuskan Segala Perkara Jadi Tidak Ambil Keputusan Di Saat Sedang Marah Ya Kemudian Ketika Kita Mempermudah Urusan Orang Lain Insya Allah Akan Mempermudah Urusan Kita Saat Sempit Allah Akan Mempermudah Itu Makanya Pastikan Kita Sering Tolong Menolong Perbuat Orang Lain Senang Nah Kekayaan Itu Tidak Membuat Tidak Boleh Membuat Lupa Kepada Allah Untuk Beribadah Tujuan Kita Disini Adalah Untuk Beribadah Kepada Allah Selalu Ingat Selalu Ingat Bahwa Ternyata Kita Juga Akan Mati Terus Mengingat Itu Kenikmatan Allah Itu Harus Disyukuri Betul Ya Apapun Kemampuan Yang Kita Miliki Keadaannya Seperti Apa Kita Harus Mensyukurinya Selanjutnya Kesimpulannya Saya Jinsimpulkan Dan Rangkum Nah Dala Dan Sulaiman Telah Diwari Si Daud Dan Dia Sulaiman Berkata Wahai Manusia Kami Telah Diajari Bahasa Burung Dan Kami Diberi Segala Sesuatu Sungguh Semua Ini Benar-benar Atas Karunia Yang Nyata Nah Dari Kesimpulannya Ini Menyadarkan Kita Bahwa Ternyata Ini Adalah Bentuk Karunia Yang Nyata Yang Perlu Kita Syukuri Apapun Dan Bagaimanapun Caranya Karena Itu Semua Adalah Karunia Yang Allah Berikan Untuk Kita Dapat Menghidupi Kelangsungan Hidup Kita Selama Di Dunia Ini Dan Mempersiapkan Selanjutnya Nah Hari Ini Usaja Ijin Menyampaikan Project Teman-teman Dari Kisah Ketawadana Nabi Sulaiman Ini Teman-teman Pastikan Melakukan Project Yang Sama Seperti Kemarin Menceritakan Kembali Kisah Nabi Sulaiman Dalam Bentuk Video Lalu Kirimkan Melalui Classroom Pastikan Teman-teman Yang Dibacakan Tidak Banyak Berbicara Saja Seperti Layaknya Orang Menyampaikan Pendapat Atau Informasi Jadi Tidak Perlu Tekstual Harus Melihat Tapi Tidak Perlu Dihafal Teman-teman Pahami Dulu Kisahnya Lalu Teman-teman Ceritakan Percaya Diri Saja Karena Beberapa Hasil Project Kemarin Usaja Masih Melihat Ada Yang Membacakan Secara Melihat Buku Tekstual Jadi Tidak Perlu Sedikit Terepot Hanya Perlu Diceritakan Kembali Saja Sedikit Tapi Jika Ternyata Teman-teman Paham Itu Jauh Luar Biasa Selanjutnya Yuk Kita Tutup Doa Sika Berdoa Tangannya Diangkat Kepalanya Ditundukan Membaca Hamdallah Bersama Sama Alhamdulillah Hirabillah Amin Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Atas Segala Perkataan Dan Perbuatan Yang Kurang Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh